Halo para pecinta Battletrude Evans dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian nih yang udah lelah seharian beraktivitas Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kewilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih memurnikan pil dan berhadapan dengan pil lightning Guntur pada saat ini benar-benar turun dengan suara yang memegahkan telinga Guntur yang saling terjalin ini semuanya membombardir seluruh tubuh Xiaoyan Pada saat itu kekuatan yang sangat kuat meledak di sekeliling dalam waktu sekejap Melihat semua ini Hansen dan Jie pada saat ini mendecahkan lidah dan merasa kagum kepada Xiaofeng Sejak Xiaofeng menjadi yang mulia surga ke-9 ia telah sepenuhnya menempati gunung sumberoh ini Untuk waktu yang lama tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk datang dan menyerap sumber orijin abadi di dalam gunung sumberoh juga sangat kuat dan perlahan menyebar masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Namun ternyata masa pendudukan Xiaoyan yang sangat lama ini membuat sebagian orang merasa sangat tidak puas Di antara mereka sudah lama ada sekelompok orang yang penasaran ingin masuk dan melihat apa yang dilakukan oleh yang mulia Xiaofeng Pada saat yang sama pada saat ini di luar gerbang pegunungan sumberoh Sudah banyak orang yang memiliki wajah marah dan tampak sangat tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Xiaofeng Mereka pada saat ini ingin segera memasuki gunung sumberoh tetapi ada penjaga yang menghalangi mereka Salah seorang di antara kerumunan pada saat ini segera berkata bahwa gunung sumberoh ini digunakan untuk bersama-sama Oleh karena itu pada saat ini mengapa mereka benar-benar tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya Tampaknya pada saat ini yang mulia baru itu benar-benar sangat sombong dan membatasi semua pergerakan dari orang-orang di surga ke-9 untuk berlatih Bahkan ia juga tidak memberikan pengumuman apapun kepada mereka dan ia hanya dengan semena-mena menutup tempat pelatihan Mendengar perkataan tersebut pada saat ini pada akhirnya kerumunan segera bersorak-sorai mendukung sosok tersebut Pada akhirnya jumlah orang pada saat ini semakin banyak di antara kerumunan Di belakang dari orang-orang yang berada di kerumunan pada saat ini ada beberapa aura yang telah tersembunyi Ada kilauan di mata mereka dan tampak sangat jelas bahwa mereka pada saat ini telah melakukan provokasi Keributan pada saat ini benar-benar terjadi di antara kerumunan yang pada saat ini masih memaksa untuk masuk Sementara itu para penjaga pada saat ini hanya menuruti perintah dari yang mulia Xiaofeng dan menjaga semua orang agar tidak bisa masuk Sementara itu di sisi lain di atas langit pada saat ini ada juga sosok dari Zhongbo bersama dengan beberapa orang Salah seorang di belakang Zhongbo pada saat ini segera bertanya kepada Zhongbo apakah mereka harus turun tangan Zhongbo pun menghela nafas dan berkata bahwa ini semua disebabkan oleh yang mulia surga ke-9 Oleh karena itu pada saat ini mereka hanya harus menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh yang mulia baru tersebut Semua orang yang berada di belakang Zhongbo pada akhirnya masing-masing mengangguk menyetujui apa yang dikatakan oleh Zhongbo Sementara itu di bawah kerumunan pada saat ini benar-benar menjadi semakin anarkis Suasana pada saat ini semakin memanas hingga salah seorang di antara mereka pada saat ini berteriak Sosok yang merupakan provokator pada saat ini segera berkata jika para penjaga tidak menyingkir Mereka pada saat ini benar-benar tidak akan segan-segan untuk memberikan perlawanan Pada akhirnya setelah suara tersebut terdengar aura kuat seketika melonjak mementalkan para penjaga Para penjaga pun pada saat ini benar-benar terkejut merasakan aura dari sosok tersebut Para penjaga pada saat ini segera mengangkat senjata masing-masing dan bersiap untuk berhadapan dengan sosok yang baru saja mementalkan mereka Namun saat yang bersamaan pada akhirnya sesosok pada saat ini segera melesat keluar dari dalam pegunungan Fluktuasi aura yang kuat segera membuat kerumunan yang awalnya arogan pada saat ini merasakan kengerian Sosok yang baru saja muncul ini segera bertanya siapakah orang yang membuat keributan Semua orang pada akhirnya memandang ke arah sosok tersebut dan seketika terkejut karena sosok ini adalah Hansen Sementara itu di sisi lain Hansen pada saat ini melihat kesekeliling sebelum akhirnya menatap ke arah sosok yang baru saja melonjakkan auranya Hansen pada akhirnya kembali berteriak bahwa mereka yang melakukan hal ini benar-benar dapat dikatakan sebagai pemberontak Setelah selesai berbicara pada saat ini niat membunuh segera melonjak dari tubuh Hansen Semua orang pada akhirnya benar-benar dikejutkan dan sedikit mundur merasakan aura yang dilonjakan oleh Jenderal Hansen Sementara itu sosok yang baru saja melesatkan aura pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai membuka mulutnya Ia berkata kepada Hansen bahwa mereka hanya mengatakan apa yang menjadi kebenaran Mereka tidak memiliki maksud lain dan mereka pada saat ini hanya ingin masuk ke gunung sumber roh di surga ke-9 Meskipun yang mulia Xiaofeng adalah penguasa istana dari surga ke-9 Tetapi bukankah mereka yang merupakan anggota dari surga ke-9 memiliki hak untuk berlatih di dalam pegunungan Namun pada saat ini yang mulia baru Xiaofeng ini benar-benar telah menutup akses pegunungan dan menikmati sumber orijin abadi ini sendirian Bahkan ia tidak memberikan pengumuman apapun kepada mereka pada saat sebelum pegunungan ini ditutup Menanggapi hal tersebut Hansen pada akhirnya menatap tajam ke arah sosok yang sebelumnya telah melonjakan auranya Hansen pada saat ini segera menyadari sesuatu dan sedikit tersenyum Hansen lanjut berkata bahwa ini adalah permasalahan internal surga ke-9 Oleh karena itu pada saat ini orang dari luar surga ke-9 benar-benar tidak memiliki hak untuk berbicara Mereka tidak diborbolehkan untuk ikut campur atas permasalahan dari surga ke-9 Setelah selesai berbicara ekspresi dari Hansen pada saat ini seketika berubah menjadi suram dan menakutkan Sementara itu mata dari sosok ini pada saat ini menatap tajam ke arah Hansen dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun Ia juga sedikit tersenyum dan segera sedikit melangkah Ia lanjut berkata bahwa menurut apa yang dikatakan oleh Jendral Hansen Bukankah pada saat ini Jendral Hansen benar-benar menipu dirinya sendiri dan orang-orang karena Jendral Hansen juga bukan orang dari surga ke-9 Mendengar perkataan dari sosok ini ekspresi Hansen pada saat ini berubah menjadi semakin marah Hansen pun pada saat ini segera lanjut dengan tegas berbicara kepada semua orang bahwa hari ini mereka sebaiknya membubarkan diri Bahkan jika urusan ini bukan urusan Hansen, Hansen benar-benar tidak akan mundur selangkah pun Menanggapi hal tersebut sosok yang berada di hadapan Hansen pada saat ini kembali mulai berbicara Ia berkata bahwa kelakuan yang dilakukan oleh Jendral Hansen pada saat ini benar-benar berlebihan Jendral Hansen juga pada saat ini tampaknya benar-benar ingin melanggar hukum yang telah ditetapkan Jendral Hansen mungkin pada saat ini bisa melindunginya untuk sementara Tetapi ia tidak percaya ia akan bisa melindunginya seumur hidup Mendengar hal tersebut Hansen pada saat ini seketika menyadari maksud dari sosok yang ternyata dikenali oleh Hansen Hansen pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata kepada sosok yang bernama Huotian Bahwa ia tahu Huotian berada di bawah komando dari Lei Yang Huotian dilindungi oleh Lei Yang sementara Xiaofeng dilindungi oleh Hansen Namun jika ia benar-benar bersih keras untuk ingin menerobos masuk Pada saat ini maka tidak akan ada pilihan lain selain mereka harus bertempur Menanggapi hal tersebut pria bernama Huotian yang tidak takut pun sedikit tersenyum Ia segera bertanya kepada Jendral Hansen apakah Jendral Hansen pada saat ini ingin melawan Huotian Apakah Jendral Hansen berpikir bahwa ia adalah lawan yang seimbang untuk Huotian Jendral Hansen pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera meledek ke arah Huotian Hansen segera bertanya kepada Huotian apakah Huotian lupa kapan terakhir Jendral Hansen memukuli Huotian Mendengar hal tersebut ekspresi dari Huotian pada saat ini seketika berubah menjadi jelek Wajahnya sedikit ditutupi dengan kemaluan dan ia pada saat ini segera melihat kesekeliling Ia berpikir bahwa tampaknya kali ini ia benar-benar tidak bisa menggeretak Hansen Ia juga berpikir bahwa ia tidak akan mungkin bisa berhadapan dengan Hansen Karena Hansen memiliki 10.000 prajurit kesatria hantu Pada akhirnya di tengah-tengah kemaluannya ini pada saat ini ia menggeretakkan gigi dan melambaikan jubahnya Ia segera berkata kepada Hansen bahwa Hansen hari ini memang memiliki nyali Namun ia benar-benar ingin tahu apakah Hansen benar-benar masih memiliki nyali ketika mereka bertemu di masa depan Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera berbalik dan hendak pergi Namun bersama dengan hal tersebut pada saat ini Huotian melihat beberapa sosok yang terbang mendekat Begitu sosok ini mendarat semua orang seketika menangkupkan tangan ke arah sosok-sosok ini Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Zongbo yang sebelumnya memperhatikan dari atas langit Selain itu pada saat ini ada juga sosok yang hadir yang ternyata adalah sosok Lei Yang Melihat Lei Yang yang muncul pada saat ini Huotian pun seketika menangkupkan tangannya Sementara itu Lei Yang melambaikan tangannya dan berkata kepada Huotian bahwa ia pada saat ini jangan terlalu terburu-buru untuk pergi Ia telah mendapatkan kabar bahwa Yang Mulia Baru di surga ke-9 telah melanggar hukum Hari ini ia ingin melihat siapakah yang berani berperilaku mendominasi dan sombong di sini Ia benar-benar berani menduduki semua sumber daya pelatihan untuk publik di surga ke-9 Huotian tidak perlu takut karena sekarang ia telah mendapatkan perintah kekaisaran dari penegakan Departemen Hukum Tidak peduli siapa yang pada saat ini membela Yang Mulia Surga ke-9 Siapapun yang berani menghalangi pada akhirnya mereka benar-benar akan bernasib buruk Mendengar hal tersebut Huotian pun kembali berbalik dan tersenyum ke arah General Hansen Sementara itu di sisi lain Zongbo pada saat ini juga memandang ke arah Hansen dan mulai membuka mulutnya Zongbo berkata kepada Hansen bahwa sebenarnya dalam permasalahan ini Xiaofeng telah bertindak terlalu jauh Hal ini telah menyebabkan semua orang melakukan protes keras di luar hari ini Solusi dari permasalahan ini sebenarnya sangat sederhana dengan hanya membiarkan Xiaofeng keluar Xiaofeng harus memberikan penjelasan kepada semua orang mengenai penutupan dari pegunungan ini Menanggapi hal tersebut Hansen pada saat ini seketika tertawa dan lanjut berbicara kepada Zongbo Hansen berkata bahwa ini adalah surga ke-9 Xiaofeng juga adalah yang mulia dari surga ke-9 dan seorang penguasa di surga ke-9 Bukankah ia benar-benar memiliki kuasa atas semua yang berada di surga ke-9 Bukankah Zongbo pada saat ini juga mengetahui mengenai hal tersebut Hansen pada saat ini menyipitkan matanya setelah berbicara kepada Zongbo Hansen pada saat ini bisa melihat ada kelicikan yang terpancar dari mata Zongbo ketika ia berbicara Tampaknya Zongbo pada saat ini juga benar-benar sangat benci kepada Xiaoyan Yang merupakan pewaris tetapi memiliki kekuatan dosian Sementara itu di sisi lain pada saat ini Lei yang sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera berbicara kepada Hansen Lei yang pada saat ini segera berkata bahwa ia ingin memberi Hansen sedikit nasihat terakhir Lebih baik pada saat ini Hansen tidak terlalu terlibat dalam permasalahan di surga ke-9 ini Ada beberapa hal yang diinginkan oleh orang-orang ini dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh Hansen Terlebih lagi dengan kekuatan Hansen pada saat ini ia benar-benar bukan apa-apa di hadapan Lei yang Tidak peduli seberapa kuat Hansen pada saat ini berjuang pada akhirnya Hansen benar-benar akan dilenyapkan Mendengar hal tersebut pada saat ini Hansen memandang ke arah Lei yang diseberangnya dengan tatapan dingin Hansen pun lanjut berkata kepada Lei yang bahwa semuanya pada saat ini belum diputuskan Meskipun pada saat ini Lei yang benar-benar memiliki kekuatan Tetapi Hansen masih akan tetap bertahan membela yang mulia Xiaofeng Mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen pada akhirnya pada saat ini Lei yang benar-benar sangat marah Lei yang pada akhirnya menggertakan giginya dan berkata kepada Hansen jika itu permasalahannya maka Lei yang akan mengambil tindakan Lei yang pun pada saat ini segera mengeluarkan momentum dari dogat bintang 4 dari tubuhnya Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini melonjak ke segala arah bersamaan dengan tekanan yang sangat mengerikan Tubuh Hansen pada saat ini sedikit bergetar tetapi ia pada saat ini masih bisa menahannya Orang-orang yang berada di sekitar juga pada saat ini seketika mundur beberapa langkah dan bahkan ada yang memuntahkan seteguk darah Sementara itu pada saat ini Huo Tian segera berbicara kepada Lei yang agar pada saat ini Tuan Lei yang tidak perlu bertindak Tuan Lei yang bisa menyerahkan semua ini kepada Huo Tian karena yang dihadapi pada saat ini hanyalah seseorang seperti Hansen Lei yang pun sedikit tersenyum ketika menoleh ke arah Huo Tian dan akhirnya ia segera menganggukan kelapanya Sosok dari Huo Tian pada akhirnya sedikit melangkah maju dan tersenyum sebelum akhirnya berbicara kepada Hansen Huo Tian pada saat ini segera berkata bahwa ia benar-benar sudah lama tidak bertempur dengan Jendral Hansen Ia pada saat ini ingin tahu apakah kekuatan es miliknya akan bisa berhadapan dengan Jendral Hansen Mendengar hal tersebut Hansen juga pada saat ini sedikit tersenyum Hansen pada akhirnya lanjut meledek bahwa ia pada saat ini akan menemani Huo Tian sampai kapanpun Selain itu pada saat ini Hansen sepertinya tidak perlu menggunakan 10.000 prajurit satria hantu untuk berhadapan dengan Huo Tian Kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama mengeluarkan momentum setelah mereka saling menatap Origin dewa yang sangat kuat pada saat ini segera menyebar mengakibatkan orang-orang dengan kekuatan dosian ke bawah seketika mundur Energi yang sangat mengerikan pada saat ini benar-benar bentrok dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling menimbang kekuatan masing-masing Hansen pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena ia benar-benar sedikit terkejut Hansen tidak menyangka bahwa kekuatan dari Huo Tian pada saat ini telah meningkat hingga ke puncak dari Dogat Bintang 2 Sementara itu Hansen pada saat ini hanyalah seorang Dogat Bintang 2 tahap akhir Tampaknya masih ada kesenjangan yang lumayan di antara kedua belah pihak di dalam pertempuran ini Tetapi meskipun begitu pada saat ini Hansen sama sekali tidak takut dan tidak berniatu untuk mundur Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini segera mulai melesat dan melakukan pertempuran intens Hansen dalam waktu singkat banyak benturan pada saat ini terjadi di antara kedua belah pihak Tanah di sekitar pada saat ini bergetar dengan banyak debu yang juga berterbangan di tengah pertempuran Leyang dan Zongbo pada saat ini hanya bisa menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak Setelah banyaknya pertukaran pada saat ini masih belum bisa ditentukan siapakah yang akan keluar sebagai pemenang Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mengeluarkan serangan terkuat masing-masing Huotian pada saat ini mengeluarkan doki es miliknya untuk berhadapan dengan Jenderal Hansen Sementara itu Jenderal Hansen pada saat ini menggunakan tombaknya untuk menghantam kekuatan dari Huotian Jenderal Hansen pada saat ini masih belum berniat untuk mengeluarkan 10.000 pasukan satria hantu Pertempuran intensi ini benar-benar membuat semua orang pada saat ini tercengang dan merasa takjub Namun setelah beberapa saat berlalu dan banyak pertukaran kembali terjadi Pada akhirnya mulai terlihat Jenderal Hansen pada saat ini sedikit terpukul Jenderal Hansen pada saat ini benar-benar dikelilingi oleh lautan es dan ia benar-benar tidak bisa melarikan diri Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kepingan es segera semakin memadat dan mengikat tubuh dari Jenderal Hansen Tubuh Jenderal Hansen pada saat ini benar-benar dibekukan dan Jenderal Hansen tidak memiliki jalan untuk mundur Pada akhirnya Jenderal Hansen berteriak memerintahkan 10.000 prajurit satria hantu bersiap bertempur Namun bersamaan dengan suara dari Jenderal Hansen yang pada saat ini terdengar Di kedalaman pintu masuk pegunungan sumber roh pada saat ini juga terdengar suara teriakan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lautan api yang sangat besar segera menyebar dalam sekejap menuju ke arah Jenderal Hansen Lautan api ini seketika menyelimuti seluruh batu es yang menyelimuti tubuh Jenderal Hansen Gelombang samar fluktuasi dogat pada saat ini juga terpancar dan bersamaan dengan api yang menyebar Es yang pada saat ini menyelimuti tubuh Jenderal Hansen benar-benar mencair dalam waktu sekejap Potongan-potongan kecil es secara bertahap berubah menjadi cair di bawah kekuatan tekanan dari api ini Jenderal Hansen pada akhirnya berhasil lepas dari pengekangan es ini Sebelum akhirnya ia kembali sedikit tersadar Sementara itu pada saat ini semua orang pada akhirnya segera memalingkan pandangan mereka ke arah sumber api di kedalaman gerbang pegunungan Mereka juga pada saat ini mendengar sebuah suara yang berkata bahwa lingkungan disini benar-benar sangat hidup Mereka pada saat ini mendengar suara yang sangat familiar sebelum akhirnya melihat dua sosok yang pada saat ini melangkah dari lautan api yang menghilang Kedua sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jie dan Yang Mulia Xiao Feng Semua nyala api pada saat ini benar-benar seketika dimasukkan ke dalam tubuh Yang Mulia Xiao Feng dan semua orang benar-benar sedikit terkejut Sementara itu Jenderal Hansen yang tersadar juga pada saat ini sedikit mundur ke arah sosok Jie dan Xiao Feng yang baru saja muncul Sementara itu Lei Yang pada saat ini mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiao Feng yang baru saja muncul Lei Yang pada akhirnya segera berkata akhirnya Yang Mulia Xiao Feng muncul Ia benar-benar harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Feng benar-benar sangat mendominasi Ia benar-benar menguasai dan memonopoli seluruh pegunungan untuk kepentingannya sendiri Begitu banyak orang yang memprotes dengan keras apa yang baru saja dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Feng Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya Yang Mulia Xiao Feng memberikan alasan yang masuk akal kepada semua orang Mendengar kata-kata yang terdengar sangat sinis ini Xiao Yan pun segera melirik ke arah sosok Lei Yang Bagaimanapun Xiao Yan pernah bertemu dengan Lei Yang sekali sebelumnya di pegunungan Sumbero Keduanya telah melakukan perdebatan tanpa henti dan pada saat ini keduanya benar-benar kembali bertemu Ketika Xiao Yan menatap ke arah Lei Yang pada saat ini Xiao Yan sepenuhnya sudah menyadari apa yang diinginkan oleh Lei Yang Xiao Yan juga menyadari bahwa semua ini sepertinya dilakukan oleh provokasi Lei Yang dan antek-anteknya Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak perlu bersikap lembut ketika berbicara dengan Lei Yang Xiao Yan pada akhirnya dengan tanpa ekspresi dan acu-ta-acu segera bertanya kepada Lei Yang apakah urusan Lei Yang di sini Begitu kata-kata dari Xiao Feng ini keluar ekspresi di wajah Zhong Bo pada saat ini benar-benar dipenuhi keterkejutan Semua orang juga pada saat ini benar-benar terkejut dan tidak menyangka bahwa Yang Mulia Xiao Feng berani berbicara seperti itu kepada Tuan Lei Yang Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini benar-benar merasa sangat antusias dengan hasil akhir dari permasalahan ini Sementara itu di sisi lain Lei Yang pada saat ini sedikit menyipitkan matanya sebelum akhirnya menganggukkan kelapanya Wajah Lei Yang pada akhirnya menjadi sedikit gelap sebelum akhirnya ia segera berkata Pantas saja pada saat ini Yang Mulia Xiao Feng benar-benar menjadi sangat sombong Tampaknya pada saat sebelumnya Yang Mulia Xiao Feng benar-benar telah menerobos ke tingkat dogat Lei Yang pada saat ini benar-benar menggertakan giginya karena Lei Yang tidak bisa bertindak terhadap Xiao Feng di aliansi Doshan Awalnya mereka berencana untuk menghabisi Xiao Feng ketika ia berada di tingkat Doshan Tetapi pada akhirnya Xiao Feng pada saat ini telah menembus ke tingkat dogat dan rencana mereka harus dirubah Terlebih lagi ia juga pada saat ini tidak bisa bertindak langsung di bawah tatapan banyak pasang mata Dengan status dari Xiao Feng sebagai pewaris tentu saja ia benar-benar akan dihukum jika ia melukai Xiao Feng Sementara itu semua orang begitu juga dengan Song Feng pada saat ini sedikit terkejut setelah mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Lei Yang Di sisi lain Lei Yang pada saat ini segera lanjut berbicara bahwa melihat penampilan dari Yang Mulia Xiao Feng Seharusnya Yang Mulia Xiao Feng baru saja menerobos ke tingkat dogat Tetapi bagaimanapun juga Yang Mulia Xiao Feng hanyalah seorang dogat bintang satu Ia benar-benar ingin tahu dari manakah modal Yang Mulia Xiao Feng bisa berbicara begitu sombong di hadapan Lei Yang Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlalu males berhadapan dengan Lei Yang Xiao Yan pada akhirnya segera melayangkan kata-kata pedas kepada Lei Yang Xiao Yan berkata bahwa ini adalah permasalahan dari surga ke-9 Oleh karena itu pada saat ini mengapa ada banyak orang yang tidak berkepentingan yang hadir Sepertinya mereka benar-benar seperti ibu-ibu yang berada di pasar dan sangat menyukai untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun pada saat ini segera menoleh ke arah semua orang Xiao Yan mengabaikan Lei Yang dan pada saat ini segera berkata bahwa ia meminta maaf kepada semua orang Selama periode waktu ini ia telah menggunakan pegunungan untuk melakukan terobosan Tetapi semua orang pada saat ini jangan khawatir karena ia akan memberikan kompensasi kepada semua orang Kali ini ia akan menjual pil pengumpul jiwa dengan harga murah bagi semua orang Selain itu kualitas dari pil ini juga pada saat ini menjadi semakin kuat Dan kultivasi dari semua orang akan benar-benar meningkat Xiao Yan pun tersenyum setelah berbicara dan suara keras Xiao Yan pada saat ini seketika menyebar di kerumunan Semua orang pada saat ini sedikit tertegun Namun di saat berikutnya keheningan dan suara kebencian pada saat sebelumnya benar-benar menghilang Sebaliknya pada saat ini banyak sorak-sorai dan kegembiraan yang luar binasa satu demi satu keluar dari kerumunan Mereka pada akhirnya segera memuja-muja dan menyebut-nyebut nama Yang Mulia Xiao Feng Banyak di antara mereka yang pada saat ini sangat antusias dan ingin membeli banyak pil dari Yang Mulia Xiao Feng Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya mengelah nafas lega dan kembali mulai memberikan pengumuman Xiao Yan berkata bahwa harga asli dari pil tersebut adalah 1.500 koin roh naga Pada saat ini Xiao Feng akan memberikan diskon kepada semua orang dan harganya akan diturunkan menjadi 1.000 koin roh naga Selain itu ia juga pada saat ini memiliki total 500 pil Kerumunan pada akhirnya kembali bersorak-sorai dan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng Kerumunan pada saat ini benar-benar telah melupakan permasalahan sebelumnya Tentu saja kerumunan pada saat sebelumnya benar-benar telah diprovokasi oleh Lei Yang dan Huo Tian Oleh karena itu setelah Xiao Yan mengucapkan hal tersebut semua orang pada saat ini kembali berpihak kepada Yang Mulia Xiao Feng Sementara itu di sisi lain pada saat ini untuk sesaat wajah dari Lei Yang dan Huo Tian benar-benar menjadi gelap Keduanya pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi dipenuhi dengan kemaluan Wajah mereka berdua pada saat ini tampak seolah-olah telah dipukul oleh Xiao Feng Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengabaikan mereka berdua dan segera mengeluarkan pil pengumpul jiwa Dalam waktu singkat pada akhirnya 500 pil yang dijual oleh Xiao Feng pada saat ini benar-benar ludes Di dalam kartu Xiao Yan juga pada saat ini ada tambahan 500 ribu koin roh naga yang melayang Xiao Yan pun pada saat ini tersenyum dan lanjut berbicara kepada semua orang bahwa pada saat ini ada satu lagi pengumuman yang ingin disampaikan oleh Xiao Feng Semua orang bisa yakin dan mereka akan bisa mendapatkan pil pengumpul jiwa dalam jumlah banyak Xiao Feng akan memurnikan pil dalam jumlah banyak sebelum akhirnya menyerahkannya ke pavilion Qian Bao untuk dijual Harga spesifiknya juga tidak akan jauh lebih tinggi daripada hari ini Dengan begitu maka proses kultivasi semua orang di masa depan akan segera meningkat dengan pesat Semua orang pada akhirnya pada saat ini segera kembali bersorak-sorai di tengah kegembiraan Banyak di antara mereka yang pada saat ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Xiao Feng Mereka tampaknya benar-benar menantikan kabar baik dari Xiao Feng mengenai pil tersebut Semua orang pada saat ini juga benar-benar mengagumi kemampuan alkemis yang dimiliki oleh Xiao Feng Oleh karena itu tentu saja mereka akan berbondong-bondong untuk bisa mendapatkan pil yang dimurnikan oleh Xiao Feng Sementara itu setelah proses ini selesai Xiao Yan merasa bahwa sudah tidak ada lagi permasalahan di sini Setelah menenangkan hati semua orang Xiao Yan pada akhirnya dengan cepat menoleh Xiao Yan kembali mengalihkan perhatiannya ke arah Huotian dan Lei Yang yang berada di samping Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa pegunungan sumberoh ini adalah tempat pelatihan di surga ke-9 Oleh karena itu pada saat ini apa tujuan mereka datang ke surga ke-9 Apakah mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk bisa ikut campur tangan dalam urusan dari surga ke-9 Dan mendengar hal tersebut ekspresi dari Lei Yang pada saat ini benar-benar menjadi semakin pucat Lei Yang menyadari tampaknya permasalahan ini benar-benar telah diselesaikan sepenuhnya oleh Xiao Feng Semua orang pada saat ini tampaknya benar-benar telah pro kepada Xiao Feng Oleh karena itu ia pada saat ini tidak bisa menekan Xiao Feng lebih jauh dan ia hanya bisa mengertakan giginya Lei Yang pada saat ini terlihat marah dan ia pada akhirnya segera berbicara kepada Xiao Feng Lei Yang berkata tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Xiao Feng pada saat ini Xiao Feng sendiri telah melakukan hal yang melanggar hukum Oleh karena itu Xiao Feng akan dibawa untuk menghadap ke penegak hukum dan menerima hukuman Menanggapi hal tersebut Xiao Yang pada saat ini tanpa rasa takut segera menantang ke arah Lei Yang Xiao Yang berkata jika memang seperti itu mengapa Lei Yang pada saat ini masih terus ngoceh disini Mengapa Lei Yang tidak mengajak orang-orang dari penegak hukum untuk kesini Biarkan mereka yang menjelaskan semua itu kepada Xiao Feng dan Xiao Feng akan menunggu kedatangan mereka Mendengar hal tersebut Lei Yang pada saat ini menjadi semakin marah dan hanya bisa mengertakan giginya Lei Yang juga menyadari bahwa penegak hukum tidak akan datang kesini Karena pada saat ini semua orang sudah melupakan permasalahan ini Pada akhirnya Lei Yang hanya bisa membiarkan permasalahan ini mengalir begitu saja dan mengertakan gigi Lei Yang pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Feng bahwa karena semua orang pada saat ini tidak lagi mengejar kasus ini Sepertinya mereka hanya bisa membiarkan permasalahan ini selesai hari ini juga Jika di masa depan Xiao Feng melakukan kesalahan maka Xiao Feng hanya harus menunggu Lei Yang membawa orang-orang dari tim penegak hukum Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya Maka Xiao Feng akan menemani Lei Yang sampai akhir Pada akhirnya Lei Yang pada saat ini mengertakan giginya sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan sosoknya menghilang pergi Sosok dari Huo Tian juga pada saat ini ikut pergi bersama dengan Lei Yang meninggalkan Xiao Feng dan yang lainnya Maka Xiao Feng